Halo guys, jadi kita main lagi yang 5 menit Kenapa aku suka main chat Jadi sebenernya awalnya itu karena ngeliatin orang ya Jadi kayak wah dulu seru gitu Jadi waktu itu dari kecil sih ya Lihat-lihat orang kan, oh ada papan catur itu dulu juga Kita main game itu kan gak yang online gitu ya pada umumnya Jadi kayak yang ular tangga yang kayak gitu Jadi yang gak elektronik lah gitu ya Jadi ular tangga, monopoli yang masih ada kertasnya gitu kan Nah jadi ngeliatin itu wah senang gitu kan Terus lama-lama lihat, ya kayaknya ini kayak strategi gitu ya Mainnya tuh kita ada kayak strategi gitu Jadi aku suka game-game yang strategi Jadi misalnya contoh game PC pun aku sukanya Misalnya dulu tuh aku ingatnya ada Crusader Stronghold Crusader Jadi itu kan kita kayak ya bikin kota gitu Bukan bikin kota juga kayak kerajaan Tapi kita harus mempertahankan kerajaan kita Dan kita mencoba menyerang kerajaan lain gitu Nah itu kan strategi ya untuk gimana bangun Tentaranya Terus nyerangnya gimana Strateginya gitu kan Kumpulin tentaranya dulu Terus yang bangunan kita pun kita perkuatnya itu gimana Nah itu kan strategi ya Ngatur keuangan juga gitu Nah di catur ini Strategi juga gitu Jadi kita harus jalanin Bidak catur yang mana Supaya bisa menyerang Supaya bisa Menang Dan yang aku suka itu Ternyata setelah udah besar ini ya Aku menyadari Banyak filosofi hidup gitu Apa mungkin aku lebih banyak atau gimana Aku gak tau ya Tapi kayak banyak filosofi hidup ternyata Saat bermain catur nih Misalnya salah satu contohnya itu Ternyata Orang itu pasti berusaha untuk menang Bagaimanapun Dan yang kedua Kadang langkah kita ini Bisa menghambat Langkah kita sendiri gitu Misalnya kan Kayak Misalnya ada pion di depan kita gitu Misalnya disini ada ratu Ya ratunya gak bisa kesini kan Jadi Jadi Kadang langkah kita sendiri itu Kadang yang bisa bikin Kita Terhambat Dan juga Nanti dibantu oleh Bidak-bidak catur yang lain Misalnya kayak kuda Bisa melompatin Pion-pion itu kan Jadi Banyak deh Filosofi hidupnya gitu Menurutku Jadi seru gitu Jadi selain strategi Ada kayak filosofi-filosofi hidupnya Menurutku ya Jadi Aku semakin busy Sama catur gitu Bidu dulu aku pernah hampir Jadi atlet catur Pernah hampir ya Hampir Tapi Akhirnya aku Mutusin Untuk Gak ngambil Kesempatan itu Karena aku Pengen lebih fokus Ke Akademik Ke science Di waktu itu SD Pernah ikut tanding Ikut tanding Terus Lolos sampai tingkat Apa ya Waktu itu Entah kota Ya kota Atau provinsi gitu Aku lupa deh pokoknya Antara itu gitu kan Terus Kalah aku memang Terus Mungkin karena dilihat Masih anak kecil gitu kan Maksudnya Ya bisa Potensi diasah Walaupun aku kalah gitu Jadi Ditawarin gitu Mau masuk klub gak gitu kan Supaya Belajar lagi gitu Jadi waktu itu Aku ada Ada teman juga gitu kan Yang ikut tanding Dia cowok gitu kan Aku yang di bagian putrinya Nah yang cowok itu Akhirnya Ngambil kesempatan itu Jadi dia Latihan Caturnya Dan akhirnya dia Sukses kok Kalau gak salah ya Udah Sampai Menyandang Kelar master ya Kalau gak salah Kalau gak salah ya Aku lupa-lupa ingat juga sih Tapi Dia berkembang banget Di caturnya gitu Cuma Kalau aku memilih Untuk kayaknya Gak deh gitu Jadi aku Setelah itu Ya paling ikut Tanding caturnya itu Yang Ya untuk kayak Have fun gitu aja sih Gitu Bukan yang serius lagi Jadi itu yang seriusnya Waktu itu Ya Begitulah kehidupan Coba sampai sekarang Aku masih Masih senang sih Sama catur gitu Dan Oh ya Aku kan Kadang main catur ini Yang aku rekam ini Di Di youtube ini Kan sambil ngobrol ya Ternyata memang Sekarang juga Ya Dari sebelum-sebelumnya Aku paham gitu Kenapa Yang mencatur itu Diam Serius Konsentrasi Betul-betul Apa ya Diamlah gitu Kayak Berpikir terus Ya iya Kalau misalnya sambil ngomong Bisa sih Kayak Entertain gitu Tapi kalau memang Betul-betul Tanding Gak bisa karena Buyar Buyar And it's nice Tapi aku juga Masih harus banyak Belajar ya Supaya bisa Mainnya Bagus lagi Mungkin teman-teman Juga bisa Balik lagi Nulis Apa ya Di kolom komentar Mungkin ada Website Atau Youtube channel Atau Mungkin buku Untuk bahan Belajar Catur Jadi mungkin Teman-teman Yang juga Antusias Antusias Sama Catur Juga bisa Baca komen itu Dan bisa belajar Dari sana Mana tau Ada yang berminat Untuk menjadi Atlet catur Gitu kan Jadi bisa Ya bisa Belajar dari sana Gitu Mana tau Kita bisa melahirkan Atlet-atlet catur Baru Gitu Yang bisa sampai Master juga kan Mengikuti jejaknya Kak Iren Skandar Kak Chelsea Sama Bang Ntar Hapiku ada Notifikasi Oke Bisa Tadi sampai Mana Oh ya Bisa sharing Ya Sharing Ilmu-ilmu Caturnya Di kolom Komentar Jadi bisa Mengikuti Misalnya jejaknya Kak Iren Kak Chelsea Bang Susanto Megan Megaranto Oke Walaupun menang Ini kayaknya Aku menang waktu deh Bisa 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 Terima kasih telah menonton Oke menang Oke sampai jumpa di video berikutnya Dan bye